Beredar rekaman video pada Minggu 21 Januari 2024 yang menunjukkan adanya pengakuan personel Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penembakan di lokasi remaja RF 17 tahun yang tewas duga tertembak. Tampak personel tersebut dalam video tengah diinterogasi oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Jantan Silaban di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan. AKBP Jantan menanyakan kepada anak buahnya itu terkait kronologi kejadian tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan. Vian, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribunas. Beredar sebuah rekaman yang menunjukkan olah KKP maska kejadian bertembaknya remaja berinisial RF berusia tinggi besar di Jalan Taman Tampang Lawan, Kecamatan Tampang Lawan, Kecamatan Tampang Lawan, Kecamatan Medan. Buatannya yang ketiga itu sedang melakukan patroli di kawasan tersebut sebelum remaja tersebut diproseskan tertembak di bagian kepala. Nah, dari pengakuannya memang pada saat itu si personil ini mengaku sempat meretuskan tembakan beringatan itu sebanyak dua kali, akibat mobil patroli mereka itu diserang oleh sejumlah warga yang ketiga itu sedang berusaha tawuran di lokasi. Namun dia tidak menjelaskan bagaimana kronologis si remaja itu bisa tertembak begitu. Dan sampai saat ini politik juga masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah memang benar si korban ini terkena tembakan dari personil dari pores pelabuhan belawan. Ya, kemarin memang di sana sempat diteragakan oleh personil tersebut bagaimana dia cara menembak, yaitu ketika dia sedang berada di dalam mobil dan ketika itu mobil patrolinya itu sedang diserang oleh beberapa warga di sana karena tidak terima personil ini melakukan pembibaran yang remaja yang terlibat tawuran. Ya, sampai saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Polka Sumatera Utara dan kemarin juga siap keluarga di Dampingi Kuasa Hukum itu sudah membuat laporan resmi ke SPKT dan juga unit peropan Polda Sumatera Utara. Nah, sampai saat ini memang keterangan dari Kabupaten Luhmas itu kasusnya sudah ada beberapa personil yang dilakukan pemeriksaan terkait kejadian jugaan pertembakannya si remaja ini. Nah, kalau sebetul-sebetul saat ini masih dalam pendidikan dan belum diketahui secara pasti siapa pelaku penembak dari si remaja ini. Ya, sekian adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.